musik masih punya pelek monoblock ring 12 yang kita bikin bantet waktu itu pedas pedas hello earth, welcome back with me and the beat budget build project, beat budget build hehehe oke, jadi ini udah beres tadi gue udah caperin ini ada sinematiknya sedikit musik 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 jadi tadi gue sama kak Gita yang nyeperin jadi buat nyeperin beat itu gampang banget kalo dibagian depannya kalian tinggal buka 2 baut yang ada disini dilepas satu karena yang satunya ga bakal bisa dipasang kecuali diganti baut kecil terus diturunin dan tadi ternyata banyak pentak perhukum kontak permen komprepem banyak barang-barang di dalam sini jadi ga bisa kayak Mio gitu yang ambles banget sebenernya bisa di amblesin banget cuman nanti pas belok tuh kena-kena kalo ini ga ada kena sama sekali amannya jadi ini karena buat daily jadi kita cuman turunin sekitar 2,5 jari tadi jadi ga terlalu kayak burung gitu depannya ini ga jauh banget dan untuk belakang sayangnya kemarin pemanjang shocknya itu mentok sama yang ini nih boleh diliat disini jadi ini ada entah apa nih gua ga tau apaan jadi ini mentok disini ga bisa dipanjangin shocknya jadi otomatis kita harus cari shock yang lebih pendek untuk ceperin ini gitu jadi mungkin pake shock nouveau atau apa ya yang pendek nanti kita cari shocknya dulu baru bisa lebih ceperin gitu oke jadi itu yang harus dilepas dan mostly udah done pelok udah kepasang ini pake 12 inch monoblock bannya sekarang depan belakang pake 120x70 di depan itu pake FDR dan di belakang ini pake bannya bawaan pass pass print alias merek Maxis gitu jadi belakang Maxis depan FDR nanti mungkin belakang bisa masih pake 130x ini karena masih 120x nanti kita upsize lagi bisa dan ini jadinya begini untuk CPR sendiri sebenernya ini karena di standar 2 jadi masih keliatan rada tinggi ya ini kalo diturunin dan gua naik hahaha langsung rapet coy cuman ya ini masih enak ya ini gua mau test ride dulu jadi ini sekalian gua tunjukin suaranya suaranya juga gak terlalu keras jadi ini gua mau test jalan sebenernya ke jalan raya ya cuman belum ada plat nomornya suratnya belum keluar jadi gua menghormati lah apalagi ini dibikin video gua takutnya jadi masalah gak ada plat nomor depan belakang karena suratnya belum keluar ya jadi gua coba disini aja tapi udah aman ini gak turun udah kencang ini kalo kalian gak kencang iniinnya nanti pas jalan tuh dia udah turun gini gak naik lagi kalo ini masih aman masih tingginya tetep segitu gua balik disana gua balik disana lagi oke sekarang gua mau test untuk standar samping nah standar samping ini penyakit nih Karena tadi yang lebih tinggi Ini sekarang standar sampingnya nih Jadi agak terlalu lurus Lurus ya Tadi gue sempet amblesin banget Itu standar samping sampai gak bisa dipakai sama sekali Dan moternya terlalu nungking gitu Kalau segini masih oke Masih Lurus lah motor yang gak terlalu nungking Jadi gak capek gitu Jadi Mostly udah done Gue gak tau lagi nanti Mungkin nextnya Alvin yang bakal Reveal ke kalian nih motor mau diapain lagi Terus mungkin nanti Spion gue gak tau mau dipasang apa enggak Yang pasti kita udah tempelin juga stiker Earth Moto Cleanse Ini kalian bisa order di Earth Industry For sale ya stikernya Terus Prat nomer kita tinggal tungguin Dateng Terus gue gak tau kalian menurut kalian gimana Kalau gue sih gak suka banget motor ada strippingnya Oke Kecuali motor 2 tak gitu Kalau ini gue suka Lebih suka kalau Si body itu Full polos Nggak ada stripping Mungkin sekalian Bagusnya lagi Dibiruin semua Atau gak Sekalian diputihin semua Tapi kalau ngeliat kayak gini Kayaknya Better Motornya warna putih ya Jadi ini Kita cat putih Dan batok Depan ini kita cat putih Jadi kalau sama si biturbo Jadi kalau sama si biturbo Itu udah giniang gitu Satunya putih Satunya hitam Dan kalau ngeliat Jadi kalau emang mau di standarin Kita tukup beli si body ini Sama batok depan doang Atau sekalian aja kita beli Apa nih Body depan sama batok yang warna putih Jadi gak usah Repet-repet kalau mau di standarin Tapi Kita juga bisa Ngecat warna biru kayak gini lagi Jadi gak usah pusing Sebenernya kalau mau di cat gitu Jadi kalau menurut gue sih Nextnya mungkin kita bikin Motornya full putih Sebenernya gue gak tau Gimana alpin nanti Cuman dari gue pribadi Pengennya putih Menurut kalian gimana Komen aja di bawah Warnanya Mendingan warna apa nih Kalau gue sih pengennya putih Kalau kalian mau warna apa Komen aja di bawah Atau mungkin soalnya Mau biru ini semua Bisa juga Atau tiba-tiba Bang abu kayaknya bagus Motor gue langsung Abu Gue belasih belum kepikiran banget sih Sebenernya buat konsepnya gimana ya Cuman kalau gue pribadi Pengen banget nih motor Satu warna Karena gue kurang suka Begini-gini ya Kecuali dua atak Kalau dua atak kan Ngeliatnya enak tuh Kayak di dalam showroom Warna-warni kehidupan gitu ya Terus ada stripping-strippingnya gitu Legend gitu Kalau ini kan belum legend Jadi kayaknya Kalau polos kayaknya keren Dan kita bikin stripping custom sendiri gitu Kayaknya keren banget Jadi ya itu Mungkin nextnya gue mau ganti warnanya Tapi gak tau gimana alpin Karena ya Nah balik lagi ini motornya dia Gue cuman melakukan apa yang dia mau Udah ke pasal semua Jadi Nanti nih Katanya mau dipakai harian dulu Karena motor di rumahnya dia tuh Tinggal servico Dan serviconya kita mau build lagi Jadi itu Ada konten lagi buat kalian Dan Ini buat dipakai harian Mungkin yang begini dulu deh Tapi gue Tolong dong Komporin dia Ganti rem gitu Ganti rem Ganti piringan Piringan sih gak bisa ya Karena udah mentok tuh Mungkin piringan tetap ini Kita ganti kalipernya aja Misin Terus gue gak tau ini apa Ini gue mau pelajarin dulu Nanti mungkin kita ke Pengkel motor Sekalian beli Pemanjang shocknya Karena yang dulu Yang berada beach dulu Dipakai bawa galon Patah Jadi nanti ini kita Pengen cobain dulu Gue pengen cari tau dulu Ini kotak ini isinya apa Gue gak berani buka-buka Karena motornya masih baru Dan itu ada Si Segelnya gitu loh Takutnya nanti Ngerosak segel Segala macam Gue gak berani deh Jadi gue bikin Ad iris Iris dulu aja Motornya begini Yang pasti udah Diceperin bikin Depannya udah manis banget Udah bagus Dan kita masih ada Pelog scoopy satu lagi Jadi mungkin yang Bit biru kantor Kita bikin ceper lagi juga Jadi ada dua biji gitu Lucu kali ya Gitu Oke Jadi ini Kita gak bisa test ride Intinya tadi udah kita test ride Disini aja Udah oke banget Udah aman Nanti mungkin nunggu plat nomor dulu Kalau gak Kita bikin plat nomor Sementara gitu Nanti gue mau tanyat aja dulu Yang pasti biar bisa pake jalan dulu Biar gue bisa Bawa ke Tempat variasi motor Karena gue butuh banget Pemendek shock belakang Atau mungkin shocknya diganti Shock tabung yang Lebih pendek Itu gue juga gak ngerti Nanti kita Cek aja langsung ke Variasi motor Oke Jadi ini budget build kita Buat total Ini kenal pot sendiri Harganya itu Pas beli 250 ribu Di tokpet Dan untuk pelak itu Harganya 1.800.000 Apa 1.200.000 1.800.000 Terus ban Kalau gak salah Depan belakang tuh Sekitar Kalau ban belakang nih Gue nyari dari Fastify Alvin Gue colong nih Cuman kalau beli Mungkin sekitar Depan belakang Di 600-an Gitu ya 600-700 Jadi Total-total Taruh pelak 1.200.000 Bannya Gue lupa Pelaknya berapa Kayaknya deh 1.800.000 Jadi 2.500-2.500.000 2.700.000 Motornya udah Langsung lucu banget Begini dan Gak ngerusak Standard Sama sekali Ini jadi Budget build kita Buat nextnya gimana Kalian komen aja di bawah Masih banyak banget Yang bisa dilakukan Di beat rawan ini Oke Jadi Ternyata topik video dulu Jangan lupa kita punya 7 Instagram link ada disini Jangan lupa juga subscribe Like, comment Dan Earth Industry lagi ada Promo discount 10.10 Alias 10% discount Di Shopee-nya Earth Industry Langsung kalian cek aja Oke Jadi Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Dadah Sub indo by broth3rmax